Tahun 2018, angka perceraian di kota Pontianak meningkat dibanding tahun 2017. Tahun lalu, sebanyak 1.575 orang melaporkan perkara cerai. 36 diantaranya datang dari aparatur sipil negara. Gugatan cerai paling banyak diajukan oleh guru. Yang paling banyak guru. Kita dari 36 ASN itu sekitar 15 guru, 16 guru. Dari 2018 ya Pak? Dari 2018. 76 orang Pak ya? Iya. Bisa jadi, karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang saya sampaikan. Menurut wali kota Pontianak, perceraian ASN terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, tuntutan kestaraan gender, dan perbedaan karakter antar pasangan. Serta yang tidak kalah berpengaruh ialah perkembangan teknologi informasi komunikasi yang sangat pesat saat ini. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.